ya oke guys assalamualaikum balik lagi ya guys dengan jaki hari ini tanggal 29 oktober pukul 22 lewat 21 menit 22 lewat 11 menit gue mau bahas akra tapi kalau lo nonton video ini mungkin bukan di tanggal 29 ya melainkan di tanggal 30 akra ini sekitar 75% pendapatannya adalah pendapatan dari distribusi bahan bakar minyak ya ke pihak ketiga ke pihak ketiganya itu ada di angka 21 triliun total dari pendapatannya ada di angka 28 triliun ya berarti sekitar 75% distribusi atau segmen ini nih menyumbang 75% pendapatan akra jadi kalau misalkan ininya turun otomatis pendapatan akra juga turun dan kalau ini turun otomatis juga mempengaruhi laba bersih dari akra itu sendiri faktornya apa? banyak akra kan jualan bensin juga distribusi bensin distribusi bensin ini jangan bahan bakar gitu ya bahan bakar jangan dibayangkan cuma ke mobil aja dia juga ke kapal ada ke sektor pertambangan ada gitu ya kalau misalkan tempat tujuan dari bahan bakar minyaknya itu melemah ya dia akan mempengaruhi pendapatan akra kayak begitu cuman apakah dengan hal tersebut akhirnya konsumennya beralih? kan faktornya bukan faktor dari akranya yang oh kandungan bahan bakar minyaknya jadi jelek nih udah kita jangan beli di akra bukan tapi dari pelemahan sektor tujuan dari bbm itu sendiri paham maksud gue ya guys ya jadi penurunannya ini disebabkan oleh tujuan dari distribusi bahan bakar minyak ini yang tadi gue sebutkan gak cuman di mobil ya ada banyak sektor ada di kapal ada di pertambangan dan sebagainya disitu tujuan bbmnya melemah sehingga mempengaruhi distribusinya tapi bukan serta-merta merek atau produknya akra ini dijauhi gitu loh guys nah yang menarik disini adalah adanya peningkatan dari segmen jasa logistiknya kemudian dari segmen tanah kawasan industri dan lainnya listrik dan utilisasi lainnya nih yang tadinya 49 miliar sudah mencapai sorry 175 miliar artinya menjadi 800 miliar bukan tidak mungkin nanti mencapai angka 1 triliun artinya gini guys bahan bakar minyak itu adalah sesuatu yang dibutuhkan tetap dibutuhkan jadi naik turunnya dari segmen distribusi ini gak terlalu berpengaruh berpengaruh gak terhadap laba bersihnya berpengaruh gak terhadap pendapatannya iya tapi tidak serta-merta mengubah fundamentalnya akra ini jadi jelek gitu loh gak kayak Unilever ini beda segmen tapi gue coba bandingan ya Unilever karena ada boycott mempengaruhi pendapatan dan sementara aksi boycottnya berjalan ketika aksi boycottnya melemah mungkin gak serta-merta orang balik lagi ke Unilever dia udah menemukan produk penggantinya tapi kalau ini enggak ini karena memang ada penurunan volume perdagangan bahan bakar aja sehingga memang pasti mempengaruhi pendapatan dan laba bersihnya otomatis kalau pendapatan dan laba bersihnya berkurang ya akra ini akan berkurang juga akan turun juga untuk sahamnya nah sekarang harga sahamnya di angka Rp.1350 kalau value investing gak akan suka dengan saham ini kenapa? karena PBV-nya gede guys PBV-nya gede ya kemudian pairnya juga di atas 10 gak akan suka dengan saham seperti ini kenapa gue kenapa gue suka termasuk salah satu saham yang ada di portfolio gue ya walaupun saham akra ini gak mendominasi porto porsinya gak bukan porsi yang mendominasi bukan porsi yang besar paling besar gitu enggak kenapa gue suka? karena perusahaan ini dengan berbagai lini bisnis yang dia miliki ya berpotensi meningkatkan net profit marginnya sekarang memang lagi turun kan tadinya 3%, 5%, 4%, 5% sempat naik jadi 6% di tahun 2023 tahun 2023 apa? ya karena ada kenaikan ini disini juga di sektor distribusinya juga nah sekarang turun lagi ke angka 5% cuman yang gue suka adalah ini perusahaan berpotensi inget ya guys ya berpotensi itu berarti bisa iya bisa tidak tapi kalau dilihat dari perusahaannya yang memiliki berbagai macam lini bisnis dan dia juga yang di kawasan ini udah mulai ada peningkatkan ya mulai dari penjualan tanahnya dan listriknya nih dan utilitas lainnya perusahaan ini bisa meningkatkan net profit marginnya jadi yang tadinya ada di angka 4, 3, 5% bisa balik lagi loh ke angka 6% atau bahkan lebih dalam beberapa waktu ke depan ya tentunya guys ya jadi kalau misalkan sahamnya sekarang lagi turun ya kalau gue pribadi ya melihatnya ini bagian dari ya untuk mulai dicicil beli toh perusahaan ini juga menawarkan dividen yang menarik kemarin dia udah bagikan 50 kan seluruh laba bersihnya dibagikan yang di semester 1 dibagikan sebagai dividen interim di bulan Agustus tahun 2024 apakah dividen finalnya bisa mencapai seperti itu ya belum tahu tapi kalau kita lihat ya misalkan dia membagikan dividen 75 aja 75 per lembar total antara interim dengan final 75 per lembar dibanding harga sekarang saat ini ada di angka 1350 berarti kan yield yang ditawarkan adalah 5% 5 persen 5,5 persen itu kalau lo nelen interim dan finalnya yang ditawarkan 5 persen artinya ya di harga 1300 ini sudah termasuk murah secara potensi dividen yang ditawarkan bukan murah banget sih tapi menarik lah untuk di koleksi apalagi ini perusahaan segmennya adalah segmen distribusi bahan bakar minyak yang ya semua juga menggunakan lah kayak gitu guys dan Arkra juga ya itu lini bisnisnya banyak itu yang gue suka dia lini bisnisnya banyak kemudian perusahaannya juga gak diem aja akhirnya karena tadi ya meskipun sahamnya turun tapi dia bisa dia bisa ngasih jaring pengaman yang berupa dividen itu yang sebesar 5,5 persen bisa gak nanti dia di tahun berikutnya labanya stagnan bisa aja di tahun 2025 misalkan tapi paling tidak kan hitung-hitungan 75 perak per lembar itu udah di tangan baik interim baik final dengan kondisi laba yang stagnan aja misalkan di tahun 2025 ya yang ditawarkan 5 persen tapi apa iya dengan kondisi sisa si perusahaan yang tadi gue sebutkan ya dia dia tanah di segmen ininya mulai meningkat kemudian yang di Freeport juga ada di sana kemudian belum nanti diikuti dengan beberapa-beberapa perusahaan yang mulai berinvestasi di wilayah gresik itu jadi akra itu penurunannya sebenarnya menarik kayak gitu guys cuman memang kayak gini guys jumlah investornya makin bertambah nih yang tadinya April Mei dan Juni waktu di harga dia sempat tinggi loh sempat tinggi sampai di angka segini nih secara year to date sampai naik di angka segini nih ya 1700 1800 itu waktu jumlah investornya ada di angka 14.000 13.000 nih guys paling tidak sampai Juni lah ya sampai Juni eh dia mulai nih mulai mulai banyak nih disini nih jadi 21.000 dimulai bulan Juli nah ini nih guys mulai bulan Juli nih bulan Juli tangan tahun 2024 ya oke lah kita gak terlalu liat itunya ya walaupun itu sebenarnya mempengaruhi sih artinya semakin banyak yang megang saham ini semakin mempengaruhi juga naiknya biasanya agak lama tapi yang jelas secara prospek ya akra ini masih menarik apalagi kalau misalkan dia bisa meningkatkan di segmen ininya nih ya disini karena segmen ini nih marginnya gede loh guys marginnya gede coba kita lihat ya marginnya tuh besar justru segmen perdagangan dan distribusi BBMnya itu kecil tapi kawasan industri itu gede disini nih ini gede nih ini kan dia pendapatannya 1 triliun nih sekitar 1 triliun itu bisa dapet laba atau rugi segmen itu ada di angka 300 miliaran jadi 30% segmen ini nih nah kalau misalkan ininya meningkat ya ininya meningkat kan menarik tadi catatan nomor 24 ya kalau misalkan ininya meningkat menarik dan memang sudah meningkat walaupun meningkatnya masih tipis dari tadi 761 miliar jadi 862 miliar baru naik 100 miliar kecil lah kalau dibandingkan dari pendapatan total akra yang mencapai bisa di angka 28 triliun itu guys jadi yang sebenarnya gue suka dari perusahaan ini adalah dia berpotensi meningkatkan ininya nih ininya nih net profit marginnya dalam beberapa tahun ke depan enggak enggak cepat memang enggak bisa dilihat dalam waktu 1 kuartal 2 kuartal bisa dalam beberapa waktu ke depan oke mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya ini bukan ajakan jual beli gue akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh